Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar sejak 20 November kemarin, rupanya sangat bermakna bagi supporter dari berbagai negara termasuk Argentina. Terbukti, sejumlah fans tim Tenggo ramai-ramai memantapkan diri. Guna memeluk agama Islam setelah menginjakan kakinya di negara Arab tersebut. Dalam video berdurasi 45 detik yang viral di akun Twitter terlihat seorang supporter Argentina dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Sohwakif, di Doha. Di video lain juga memperlihatkan empat orang fans La Albi Sileste memasuki Masjid Sohwakif. Nampak, seorang supporter yang memakai topi beserta jersey tim nasional Argentina, sangat antusias melemparkan sederet pertanyaan terkait agama Islam. Hingga memasuki babak semifinal, Qatar terbilang sukses besar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Baik dari segi sepak bola maupun statusnya sebagai salah satu negara muslim. Seperti dilansir dari laman Al-Arabiah, Piala Dunia 2022 di Qatar kali ini membawa berkah tak terduga. Di antaranya, banyak supporter wanita yang berusaha menutup aurat saat mendukung tim kesayangannya. Mereka menghormati komunitas muslim di Qatar. Bahkan, banyak pula yang walaf. Memang, Piala Dunia 2022 ini dimanfaatkan sebagai ajang promosi Islam oleh pemerintah Qatar. About Islam melaporkan, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, beberapa penggemar Piala Dunia di Doha terlihat mencoba hijab untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Islam melihat jilbab sebagai identitas dan sebagian menganggapkan merupakan pakaian wajib, bukan simbol agama yang menampilkan afiliasi seseorang. Dalam sebuah video yang belum dapat diverifikasi about Islam keasliannya, diperlihatkan tentang keluarga asal Brazil yang memeluk Islam. Dalam peristiwa itu terjadi di desa budaya Qatar di Doha. Keluarga Brazil diperlihatkan mengucapkan kalimat syahadat dengan dipandu oleh seorang ulama Yaman Hayan Al-Yafei, dalam suasana bahagia. Tidak ada detail lebih lanjut yang tersedia di web tentang keadaan seputar video tersebut. Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar berlangsung dari 20 November hingga 18 Desember 2022. Edisi tahun ini akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan di Timur Tengah, yang pertama di negara mayoritas muslim. Serta yang pertama diadakan pada akhir tahun kalender, pada November dan Desember. Kali ini Qatar berhasil membuktikan bahwa ini bukan sekadar lapangan untuk memperebutkan kejayaan. Festival ini juga memberikan kesempatan untuk membangun pemahaman dalam keragaman budaya. Banyak warga Qatar mengambil kesempatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 untuk memperkenalkan budaya dan tradisi mereka kepada penggemar sepak bola yang datang dari seluruh dunia. Di antaranya adalah Khalid Al-Binali yang aktif menyelenggarakan acara menonton pertandingan sepak bola di kediamannya, agar bisa berkumpul bersama para penggemar sepak bola dari luar negeri. Keluarganya selalu menyajikan berbagai makanan dan minuman gratis sambil menayangkan pertandingan Piala Dunia di layar lebar. Beberapa tamu mengira rumah Khalid ada hubungannya dengan Stadion Khalifah karena letaknya persis di sebelahnya. Mereka benar-benar menikmati makanan yang disajikan, termasuk masakan Timur Tengah, teh dan kopi Arab, sambil mendengarkan tradisi dan sejarah Arab bersama. Bepergian ke luar negeri bukan hanya mengenal suatu tempat, tapi juga budayanya, mengenal masyarakatnya, mengenal makanannya dan ini cukup mengagumkan, kata pendukung tim Argentina, Pablo Marcos. Kami datang ke sini untuk menonton sepak bola tetapi mendapatkan lebih dari itu. Ini adalah pengalaman kami, mengenal satu sama lain, dengan penduduk setempat, dengan makanan mereka, katanya. Sebagian besar penonton asing berpendapat mayoritas warga Qatar sangar luar biasa. Mereka mengatakan bahwa artis internasional membuat penampilan luar yang memungkinkan penggemar dari berbagai negara dan latar belakang menikmati momen tersebut. Para fans bola juga memuji pengaturan yang dibuat oleh otoritas lokal Qatar untuk memastikan keamanan dan keselamatan orang. Marcelo Fasali, penggemar dari Sao Paulo, Brazil, berkata, Saya suka piala dunia FIFA Qatar 2022. Doha dan orang-orangnya sangat baik. Saya senang tinggal di sini, ujarnya dikutip The Peninsula. Omar Flores Aranda, supporter dari Meksiko mengatakan bahwa FIFA Fan Festival di Taman Al-Bibda yang cantik, aman dan penuh warna. Festival ini menjadi tuan rumah artis dari seluruh dunia yang memungkinkan penggemar dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda untuk menikmatinya. Dia mengatakan bahwa penyelenggara membuat pengaturan yang fantastis untuk para penggemar. Beberapa peraturan diberlakukan untuk keamanan dan keselamatan orang-orang yang harus diikuti oleh para penggemar. Amar Merhi, seorang penggemar dari AS berkata, Saya sangat senang berada di sini di Qatar. Semua pengaturan terkait piala dunia termasuk stadion dan acara sangat bagus. Dia mengatakan bahwa Qatar telah mengubah perspektif mereka yang berpikir negatif dengan menjadi tuan rumah acara yang luar biasa. Sungguh piala dunia FIFA Qatar 2022 akan menjadi piala dunia terbaik yang pernah ada. Kegiatan di zona penggemar luar biasa karena menjadi tuan rumah artis terkenal dunia, kata Merhi. Warga Qatar, mulai anak-anak hingga orang dewasa menyambut penonton di depan stadium Al-Tumama. Warga menyiapkan makanan, buah anggur, roti, minuman bahkan tisu kering. Tindakan warga Qatar ini menuhi pujian dari berbagai negara. Sebuah isyarat kebaikan yang luar biasa dari keluarga Qatar ini menawarkan makanan gratis di luar stadion Al-Tumama. Kesuksesan Qatar menjadi tuan rumah piala dunia dipuji media Inggris. Faktanya, piala dunia mengubah imej buruk terkait dengan permainan sepak bola, terutama yang menyasar wanita. Sebuah laporan surat kabar Inggris The Times mengutip sekelompok penggemar wanita yang menemani tim negara mereka ke Doha untuk mendukung, Three Lions, mengatakan mereka tidak menemukan adanya pelecehan, menggambarkan stadion piala dunia Qatar lebih cocok bagi wanita untuk menonton pertandingan daripada di negara mereka sendiri. Di bawah kampanye, Hair Game 2, wanita Inggris Ellie Mollison, memimpin kampanye di negaranya untuk membuat stadion lebih ramah bagi wanita karena pelecehan yang mereka alami selama pertandingan sepak bola. Qatar juga menjadikan Masjid Desa Budaya Katara menjadi pusat perhatian para penggemar piala dunia yang ingin mengenal Islam. Masjid tersebut bahkan menyediakan para daya dan daya multilingual untuk menjelaskan agama dan toleransi Islam kepada pengunjung. Billboard elektronik tentang Islam dalam lebih dari 30 bahasa dipasang di atas pintu. Menurut laman TRT World, hal ini untuk membantu para pengunjung melihat dengan lebih jelas. Pihak Masjid juga membagikan brosur yang mengenalkan Islam dalam berbagai bahasa kepada mereka yang menginginkannya. Kegiatan Masjid ini sejalan dengan keinginan Qatar untuk mempromosikan Islam dan menghapus stigma negatif terhadap Muslim. Secara khusus, delegasi teluk dari Arab Saudi dan Kuwait memuji pengaturan luar biasa Qatar di Piala Dunia 2022, delegasi juga mengapresiasi peran budaya klub budaya dan sosial Al-Jasra, melalui majalah Al-Jasra, dan peran perintis klub yang berkelanjutan dalam mempromosikan kancah budaya Arab. Hal itu terungkap dalam kunjungan delegasi yang terdiri dari sejumlah pejabat dan anggota parlemen dari Arab Saudi dan Kuwait, ke Al-Jasra Cultural and Social Club dan Souk Waqif, Ketua Dewan Direksi Al-Jasra Cultural and Social Club, Ibrahim Al-Jaidah dalam keterangannya pada kesempatan ini mengatakan, kunjungan delegasi ini dalam rangka mempererat ikatan komunikasi budaya dan sastra di teluk, tambahnya bahwa kunjungan tersebut menegaskan ikatan persaudaraan antara masyarakat teluk. Sebelumnya, pemimpin gerakan Islam di Palestina, Sheikh Ra'id Salah, memuji perhalatan piala dunia yang saat ini berlangsung di Qatar. Beliau mengatakan penyelenggara telah menyampaikan citra Islam yang cemerlang dan sebenarnya kepada dunia. di BAMP-1, Tim, Teluk P dan House, di BAMP-1, Tim, Tama House, di BAMP-1. Tim, Tama House, di BAMP-1. Tim, Tama House, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati